Intro Menurut perakirawan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika kelas 2A Palu, Avan Nugraha, cuaca yang dirasakan di Palu lebih tinggi dari cuaca yang terukur. Di alat pengukur terlihat mencapai 34-35 derajat Celcius. Tekanan udara kering terpantau lebih dominan mengarah ke Palu. Akibatnya, angka kelembapan udara pun rendah sehingga suhu terasa lebih panas. Kondisi ini sudah terjadi selama 3 hari sejak 30 Mei 2022. Potensi panas yang cukup terik hal ini disebabkan karena rendahnya nilai kelembapan dari Kota Palu. Nah, ini disebabkan juga dengan adanya apolah tekanan rendah di Samudera Pasifik dan di Selatan Jawa. Nah, hal ini yang istilahnya mengakibatkan bahwa Kota Palu sendiri pada saat sekarang ini memiliki masa udara kering yang cukup banyak. Kondisi cuaca panas dengan kelembapan rendah ini sudah beberapa kali terjadi di Kota Palu. Letak geografis Kota Palu dan Sulawesi Tengah pada umumnya juga menjadi salah satu faktor kondisi panas berlebih. Ditambah lagi secara umum saat ini telah memasuki musim kemarau.